Hai Bro Sis, bagi pengguna motor Yamaha All New NMAC Connected, udah pada tau belum nih? Fungsi-fungsi indikator yang ada di speedometer Yamaha All New NMAC Connected, pasti ada yang belum paham kan? Nah kali ini kita akan jelasin satu-satu fungsi dari indikator yang ada di speedometer All New NMAC Connected. Untuk itu, tetap tonton terus videonya sampai habis ya Bro Sis. Nah pertama yang akan kita bahas, indikator yang berada di atas layar. Notifikasi pesan dari smartphone pengguna yang terhubung ke motor melalui aplikasi Y-Connect. Indikator ini berkedip-kedip saat smartphone pengendara mendapatkan notifikasi pesan. TCS atau Traction Control System berfungsi untuk fitur keamanan, sehingga mencegah ban kehilangan kendali saat melewati jalan yang licin dan menghindari terjadinya slip pada ban belakang. Indikator TCS hidup pada saat fitur TCS dimatikan. Dan apabila indikator TCSnya berkedip-kedip, itu menandakan bahwa TCS memotong tenaga mesin karena mendeteksi adanya perbedaan perputaran ban belakang dan depan pada saat dikendarai. Indikator ABS antel Anti-Lock Braking System memiliki fungsi yakni mengurangi terjadinya kecelakaan akibat reaksi rem mendadak yang dilakukan oleh pengendara. Dengan sensor yang terdapat pada rem akan mendeteksi roda yang terkunci dan ia akan secara otomatis membuat piston rem melepaskan tekanan ke titik normal lagi. Indikator ABS akan mati di saat motor menumpuh kecepatan 10 km per jam dan apabila indikator ABS tidak mati berarti ABS mengalami kerusakan. High Beam Indikator atau Lampu Jauh berfungsi untuk simbol bahwa Lampu Jauh aktif. Check Engine berfungsi untuk memberikan kode kepada pengguna apakah motor yang memiliki masalah atau tidak dengan cara Lampu Indikator Check Engine berkedip-kedip. Stop and Start System berfungsi agar pemakaian BBM lebih hemat lagi. Indikator SSS ini akan menyala pada saat motor berhenti lebih dari 5 detik. Dan mesin akan hidup kembali saat tuas gas diputar dan indikator SSS otomatis mati. Indikator Smart Key System atau Keyless berfungsi untuk mengetahui apakah remote sudah terhubung ke motor agar knob bisa diputar ke arah open ataupun on. Indikator Smart Key System dapat menyala saat knob ditekan apabila remote berada dekat dengan motor. Notifikasi Panggilan berfungsi untuk memberi tahu apabila ada panggilan pada smartphone pengendara. Indikator ini berkedip-kedip saat smartphone yang terhubung ke motor mendapatkan panggilan. Selanjutnya kita akan menjelaskan indikator yang berada di layar speedometer All New and Mac Connected. Full Meter berguna untuk mengetahui banyaknya bahan bakar. Jam Suhu mesin berfungsi untuk membaca suhu mesin pada saat itu juga apakah dalam kondisi panas atau dingin. Odometer menampilkan jarak tempuh suatu kendaraan dari awal digunakan. Trip 1 dan 2 berfungsi untuk mencatat jarak perjalanan pengendara bersama NMAC dan dapat diriset ke angka 0. Average Full Consumption atau Economic Riding berfungsi untuk memberi tahu rata-rata konsumsi bahan bakar yang pengguna telah gunakan. Trip Full berfungsi untuk memperlihatkan jarak yang masih bisa ditempuh berdasarkan sisa BBM di sepeda motor. Trip Full muncul di saat bahan bakar hampir habis. Indikator baterai berfungsi mengetahui jumlah daya aki yang ada pada motor. Menghidupkan atau mematikan fitur TCS atau Traction Control System. Trip Oil memperlihatkan pemakaian oli pada sepeda motor. Trip V-Belt memperlihatkan pemakaian V-Belt pada sepeda motor. Nah, itulah penjelasan indikator yang ada pada speedometer Yamaha All New NMAC Connected. Jadi, Brosis nggak akan bingung lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax